Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa untuk membuka acara ini. Bapak kami yang ada dalam kelajuan surga yang kami sembah di siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami. Bersama-sama dengan kami Tuhan dalam membuat belajari akan keajaran sekolah sahabat pada hari ini sahabat sore. Biar larut sucimu dari surga menaungi hati dan pikiran kami. Agar kami dapat mendengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga penelitian muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan acara ini. Tuhan pimpin dia. Ruh suci memenjadi bagian dia. Dia dapat berkata-kata sesuai dengan pendapatan saya. Dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini kami dapat memperoleh berkat. Dan memuji puji dan dimusahakan. Terima kasih Tuhan dengar dan sepunakan doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore semuanya bagi yang di Amerika. Selamat pagi yang ada di Indonesia. Kita kembali lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Harga dari istirahat. Pelajaran kita harga dari istirahat. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Masmur 51. Masmur 51 ayat 12. Masmur 51 ayat 12. Kalau kita lihat ayat intinya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Oh. Ayat yang begitu indah. Kalau kita pelajari. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaruilah batinku dengan roh. Kenapa sampai masmur? Masmur menyatakan ini. Karena seperti saya katakan tadi pagi. Bahwa kita ini adalah yang lemah. Kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Segala usaha dan kemampuan kita adalah sia-sia. Kita ini tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita. Harta kita semuanya tidak dapat bisa menyelamatkan kita. Apapun yang kita miliki. Tidak bisa memberikan sebuah alasan atau tidak bisa memberikan kepada kita sebuah reason untuk menyelamatkan kita. Kita bukanlah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu orang yang dapat menyelamatkan kita. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Hanya Allah. Makanya pemasmur berkata, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Hanya Allah yang dapat melakukan itu. Hanya Allah yang dapat mengisi hidup kita. Hanya Yesus Kristus melalui roh kudus. Itulah yang dapat menahirkan kita. Memperbarui hati kita. Perbarui lah batinku dengan roh yang teguh. Hanya Kristus yang dapat melakukan itu kepada kita. Jadi, pemasmur menyadari itu. Bukan hanya pemasmur. Sekarang umat-umat Tuhan harus menyadari bahwa kita ini tanpa Yesus adalah sampah. Tanpa Yesus kita ini adalah sampah. Kita tidak memiliki arti. Yesus mengangkat kita dari kubangan dosa. Dia mengangkat kita dari kubangan dosa dan membuat kita menjadi sesuatu yang baru. Hanya karena Yesus mengisi dalam kehidupan kita lah. Maka kita memiliki arti. Arti yang baru. Kita baca-bacaan. Setiap orang tampaknya putus asa untuk menemukan sedikit kedamaian dan ketenangan. Mereka bersedia membayar untuk itu juga. Di banyak kota besar ada ruang-ruang bebas, internet yang dapat disewa per jam. Peraturannya ketat, tidak ada suara, tidak ada pengunjung. Orang rela membayar untuk bisa duduk diam hanya berpikir atau tidur siang. Ada kantong tidur sleep float. Yang dapat disewa di bandara atau alat pendengar peredam suara adalah barang populer bahkan di tunung kampas. Atau perlindung privasi yang dapat dilipat, yang dapat Anda beli untuk menarik kepala Anda dan tubuh Anda untuk istirahat kantor yang cepat. Sekarang banyak orang untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Menguangkan uang untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Saya bertanya kepada saudara-saudara semua. Dimana kita bisa dapat kedamaian? Dimana kita bisa dapat ketenangan? Seperti khutbah saya tadi pagi. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh kedamaian. Dengan mencari harta. Memiliki posisi. Segala sesuatu yang kita miliki tidak sanggup memberikan keselamatan, tidak sanggup memberikan kedamaian, tidak sanggup memberikan ketenangan. Orang yang paling kaya memiliki ketakutan. Kenapa? Keamanannya terganggu. Orang yang tidak punya uang pun memiliki ketakutan. Keselamatannya tidak terjamin. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Uang tidak berarti. Saya pada saat mendengarkan saksikan tadi Tante Jen Lallon. Karena Tuhan yang menyamatkan dia. Tante Jen Lallon selalu saksikan di pagi. Kalau enggak Tuhan, orang kaya tidak dapat kamar. Di Indonesia tidak dapat kesempatan untuk hidup walaupun punya uang. Untuk mau beli oksigen belum tentu dapat. Uang tidak ada artinya. Di mana kita bisa dapat keselamatan? Tante Jen bersyukur tentang hidupnya. Tante Jen saksikan bagaimana dia. Tante Shana sudah saksikan bagaimana hidupnya. Tuhan selamatkan dia. Tuhan berikan tempat yang terbaik baginya. Tuhan punya misi untuk Tante Shana. Jadi, apakah uang dapat memberikan tempat? Tepat? Nyaman? Yang nyaman? Atau memberikan kebebasan kita dari COVID? Tidak. Posisi? Ketua anggota DPR aja bisa sekena dari COVID. Bahkan ada yang sampai meninggal di Indonesia. Apakah itu jaminan? Tidak. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan yang tidak ada satupun yang bisa menjamin kita saat ini untuk selamat dari COVID. Tidak ada yang bisa memberikan tenang kepada kita dengan harta benda dan posisi kita. Tapi, seperti saya katakan tadi, ada satu oknum yang dapat memberikan kita sebuah jaminan. memiliki kedamaian, memiliki ketenangan. Oknum itu adalah Yesus Kristus. Yang saat ini menunggu kita. Saat ini sedang mau mengisi hidup kita dengan kedamaian dan ketenangan. Kita dalam keadaan sakit bisa memiliki kebahagiaan. Dalam kondisi apapun. Kalau dia ada di dalam tengah kita. Istriahat sejati juga memiliki biaya. Sementara juru bicara dari media swadaya ingin membuat kita percaya bahwa kita dapat menentukan nasib kita sendiri. Dan bahwa sisanya hanyalah masalah pilihan dan perencanaan. Namun setidaknya ketika kita mempertimbangkan hal ini dengan jujur, kita menyadari ketidakmampuan kita untuk membawa perhentian sejati ke hati kita. Jadi istirahat yang sejati itu kita hanya bisa dapat bukanlah dengan harta dan kemampuan kita, kepintaran kita, dan posisi kita. Istirahat yang sejati itu hanya kita bisa miliki jika Yesus ada di dalammu. Saya katakan pada saat tadi pagi, membahas di bacaan roh mubuat. Kita pelajari dalam seminggu bicara tentang hari sabat hari ketujuh adalah hari istirahat kita. Siapa yang bisa menjamin saudara dan saya bisa istirahat selama di hari ketujuh itu dengan tenang. Banyak saat ini orang pada saat dia bekerja, dia memang bekerja 8 jam atau 13 jam, tapi mental mereka sudah lelah, bahkan pada hari sabat pun masih memikir tentang pekerjaan mereka. Kenapa? Karena belum selesai masalah-masalah di dalam pekerjaannya. Selama bahkan 6 hari dia bekerja pun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pekerjaannya. Sehingga dia bawa lagi ke gereja masalah di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena belum beristirahat, belum beristirahat di dalam Yesus. Karena kita dapat perhentian bukan pada saat hanya kita tidur. Orang saat tidur pun bisa bekerja. Apa yang membuat orang pada saat tidur bekerja? Pomi pada saat tidur dia berpikir tentang pekerjaannya. Jadi bagaimana hari sabat ketujuh? Apakah satu hari itu dia bisa berhenti? Tidak. Dia tidak bisa berhenti. Yang dapat buat dia berhenti, benar-benar henti pada hari sabat. Hari ketujuh itu hanya Yesus. Pada saat kita meminta kepada Yesus bersandar kepadanya, meminta kepadanya untuk saya mau beristirahat di dalam engkau ya, Kristus. Maka Yesus yang mengisi hati kita, dialah yang memberikan ketenangan, kedamaian. Dan pada saat kita mau tidur malam hari, kita benar-benar bisa istirahat. Kita dapat beristirahat pada saat apa? Hari sabat ketujuh. Hanya Yesus yang dapat bisa melakukan itu. Banyak orang yang saat ini tidur tapi bekerja. Kenapa? Pikirannya tidak bisa. Beban mental yang masih ditekan di dalam pekerjaan. Yang bisa melepaskan ini, aneh Allah Yesus. Bapak gereja abad keempat, Augustine, menuliskan dengan singkat dalam konfesien yang terkenal. Buku 1. Ketika dia mempertimbangkan anugerah Tuhan, engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri. Dan hati kami gelisah sampai mereka dapat menemukan ketenangan di dalam dirimu. Bapak gereja abad keempat, Augustine, saja menyatakan, yang bisa memberikan ketenangan. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan yang memberikan ketenangan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita apa? Ketenangan. Hanya Yesus. Apapun yang kita buat, kita tidak bisa rasa nyaman. Jika kita berusaha untuk memberikan ketenangan di dalam diri kita, kita sama seperti tadi saya di khutbah tadi katakan, kita sama dengan kain. Kita sama dengan kain. Berusaha memberikan ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Seumur hidup kain tidak memiliki kedamaian. Tidak memiliki ketenangan. Kenapa? Dia memiliki rasa takut sehingga dia membangun kota perlindungan untuk dirinya sendiri. yang dinamakan kota Enung. Dia tidak memiliki ketenangan. Tidak memiliki kedamaian. Dia malah memiliki kekacauan di dalam hidup. Karena apa? Tidak mau menerima keselamatan dari Allah. Tidak mau menerima keselamatan dari Yesus. Saya membacakan sebuah tulisan tersebut. Dalam membina keluarga sehat halaman 56. Dengan lembut, ia mengimbau kepada orang banyak yang letih itu. Pikulah kok yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dengan kata-kata ini, Yesus sedang berbicara kepada setiap insan, manusia. Apakah mereka sadari atau tidak? Semua sedang letih dan berbeban berat. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus yang dapat melepaskannya. Beban yang paling berat yang kita pikul adalah beban dosa kita. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukan kita. Namun, ia yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya. Karena ia memikul kita di hatinya. Jadi, tulisan lalu buat mengadakan. Yesus memanggil kepada kita saat ini. Serahkan bebanmu pada Yesus. Karena hanya dia yang dapat memberikan ketenangan. Kedamaian di dalam kehidupan kita. Kesusahan dan duka cita kita. Hanya dia yang dapat mengukul. Dia akan angkat kalau kita mau menyerahkan beban kita. Panggilan itu saat ini sudah diberikan kepada kita semua. Yesus berkata kepada kita saat ini semua. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah janji yang Yesus berikan kepada kita semua. Jaminat supaya kita dapat beristirahat di dalam Kristus. Setiap beban kita. Setiap permasalahan kita. Tantangan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang dapat menegang. Yang mengangkatnya di dalam kita. Kadang apa? Saat ini setiap masalah kita adalah rantai yang mengikat tangan kita. Dan bila Yesus datang kepada kita dan kita serahkan kepada dia. Maka rantai itu akan terlepas. Pertanyaan. Apakah kita sudah menyerahkan semua setiap masalah kita dalam kebadaan Kristus? Atau kita seperti para murid. Setiap masalah yang mereka hadapi. Mereka lakukan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Setelah itu mereka gak bisa baru datang pada Yesus. Ingat saya tadi para murid pada saat mereka pikir mereka dapat menyelamatkan diri dari ombak yang begitu besar. Apa yang para murid lakukan? Oh mereka bilang, oh saya adalah nelayan hebat. Saya ada profesi hebat. Saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Apa yang terjadi? Kapal sudah mau hampir tenggelam, baru berteriak. Guru-guru, kenapa kau masih bisa tertidur dalam keadaan kondisi kita sudah mau hampir mati? Manusia itu seperti itu. Umat-umat Tuhan kadang-kadang seperti itu. Pada saat sudah terdesak, baru berbicara, Tuhan tolong. Tuhan ingin saat ini. Dia minta kita menyerahkan setiap masalah kita dalam hidup kita kepadanya. Jangan nanti dia tunggu kita saat ini. Maukah kita menyerahkan hidup kita kepadanya? Menyerahkan setiap masalah kita. Dan dia akan mengisi hidup kita dengan ketenangan dan kebahagiaan yang Tuhan akan memberikan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Oh ya. Saya ingin sampaikan karena itemnya tadi bagus sekali, yaitulah di dalam Masmur 51. Kita tahu background Masmur 51. Masmur 51 dasarnya adalah Daud ditegur karena mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Dan dengan pernyataan dia mengatakan hanya Tuhan saja yang mentahirkan dia. Tuhan mengampuninya, Tuhan memaafkannya. Dan untuk itulah akhirnya dari anak wanita yang kedua, yang pertama meninggal kita tahu, adalah menggantikan dia, yaitulah Raja Suleman. Karena Tuhan ampuni dia, memberkati dia. Untuk itu hanya di dalam Yesus, dalam Tuhan, kita ada ketenangan yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Ada tambahan yang lain dari Elder Alam Angli Lawaki? Atau dari Elder Tilaat? Bila tidak ada, saya kembalikan kepada In. Baiklah, terima kasih untuk firmannya. Kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Mungkin ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami bersilakan. Tentunya kita akan doakanlah juga keluarga Pendeta Samikosal yang berbuka cita di mana Tuhan telah mengizinkan Pendeta Samikosal berisi rahat sementara sambil kita menunggu akan kedatangan Tuhan untuk membangkitkan kita yang sudah meninggal untuk bersama-sama diangkat. Bersama-sama Tuhan di surga. Ada lagi yang akan mempunyai kesaksian waktu kita doakan bersama? Kita yang di-zoom. Ada yang di-zoom? Bagaimana Om Angli si Kevin sudah sembuh? Tetap doakan Kevin masih di dalam pemulihan sampai saat ini Jadi kita minta tolong didoakan Terus agar supaya tentunya kesembuhan akan menjadi bagian dari Kevin Terima kasih Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin dari live stream? Terima kasih Kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan Mari kita sama-sama berdoa Bapak Sorgawi, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindunganmu yang kau berikan kepada kami sampai saat ini Pimpinanmu sajalah yang kau berikan kepada kami Sehingga kami dapat dipertemukan kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat padamu Dan kami bersuka cita ya Tuhan karena kasihmu kepada kami Dan pada saat ini ya Tuhan sebelum hamba menyampaikan segala permohonan terlebih dahulu engkau mengampuni segala dosa kami Sehingga kami dapat live menghadap hadiratnya ya Tuhan Khususnya pada saat ini kami berdoa untuk pendeta Stephen Rantung yang tidak bersama-sama dengan kami bersama-sama dengan bu pendeta Biarlah engkau berkati dia, engkau jagai, engkau berikan pelindungan kepada kami Engkau berikan yang terbaik dalam liburan mereka Sehingga mereka pun dapat kembali untuk melayani Tuhan dan menguatkan kami dan mendorongkan untuk terus melayani Tuhan Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga terus mendoakan pendeta Alex Rantung dan ibu pendeta dengan seluruh keluarga Biarlah engkau berkati mereka ya Tuhan, engkau berikan kesehatan dan kekuatan dari surga Sehingga pendeta Alex Rantung dapat terus menjadi saksi Tuhan Mendorong menjadi suri telah dan bagi umat-umat Tuhan Dalam melayani umat-umat Tuhan di Indonesia Hamba-Mu juga selalu mendoakan pendeta Kasahlia ya Tuhan, beserta seluruh keluarga Biarlah kasih membesarkan mereka, berikan kesehatan dari surga selalu berkati mereka Sehingga pendeta Kasahlia dapat juga melayani Tuhan jadi saksi dan suri telah dan bagi umat-umat Tuhan Dari saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan duka Khususnya keluarga pendeta Sami Gosal ya Tuhan Yang baru saja engkau izinkan pendeta Sami Untuk beristirahat ya Tuhan, menunggu menantikan kedatanganmu yang kedua kali Biarlah engkau memberikan penghiburan kepada keluarganya ya Tuhan Sehingga mereka pun dapat dikuatkan Dan dapat terhiburkan oleh kuasa Khususnya, hamba-Mu juga mendoakan keluarga Kutagalung menawan Engkau telah menizinkan juga pendeta Kutagalung untuk beristirahat ya Tuhan Tuhan Biarlah Kasih menguap mereka Engkau memberikan penghiburan melalui Kudusmu Menguatkan mereka Sehingga mereka pun dapat merasakan Jamahan dari engkau Yang menguatkan iman mereka Dan mereka pun dapat terus mengalami Tuhan Dan menunjukkan bahwa Allah sangat menyertai mereka Hambamu juga berdoa untuk keluarga silah-lahi sejabat Tante dari KEPI Tuhan, engkau telah mengizinkan Engkau telah mengizinkan untuk beristirahat Tuhan, biarlah engkau memberikan kekuatan Penghiburan bagi keluarga besar Selahi sejabat Sehingga Mereka pun dapat bersuka cita Karena kasih-Mu yang begitu baik kepada umat-umat Kudus Memberikan penghiburan Kekuatan Yang merasakan dari surga Pada saat ini ya Tuhan Hambamu juga tak lupa mendoakan Sahabat-sahabat kami yang sakit Seperti Algen Syotan Adik Joni Sansola Tante Lily Price Dan Kevin Kantiago Tuhan Biarlah kasih-Mu melawat mereka Memberikan kesembuhan dan kekuatan Dan surga Dan juga Hambamu juga berdoa untuk Renang keluarga Biarlah engkau selalu bersama-sama dengan dia Melawat dia Dan memberikan kesembuhan yang berasal dari surga Pada saat ini ya Tuhan Hambamu juga berdoa untuk Silent request yang disampaikan oleh Tante Aja Rembrandt Kak Evie Angelo Oma Opala Laki Dan Tante Ellie Cherry Biarlah kasih Tuhan Mendengarkan doa Pada saat Namu berdoa Sedengkan telingamu Kepadanya mereka Sehingga Kau dapat mendengarkan Jadi tangan mereka Dan kau jawab Berdasarkan Kasihmu kepada mereka Pada saat ini ya Tuhan Hambamu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan Dimanapun kami berada Dan telah hadir Di Zoom Dan Livestream Kami dapat tantangannya Tuhan Melalui COVID-19 ini Biarlah COVID-19 ini Bukan menghalangi kami Dekat dengan Tuhan Maka Melainkan membuat kami Lebih berserah kepada Engkau ya Tuhan Dan lebih melayani Engkau ya Tuhan Biarlah kami dapat Engkau luputkan Dari masalah Penyakit Sedara penyakit Yang sedang menghadangkan Karena itu ya Tuhan Biarlah Engkau dapat Memuatkan kami semua Membihkan kesehatan Yang berasal disuruh Kami yakin Engkau akan mendengar Doa kami ya Tuhan Karena doa ini Hambamu alaskan Atas namun Yesus yang telah Dari curus selamat Dan penegus Akan-penegus Amin Amin Terima kasih untuk doanya Baiklah acara kita Pembahasan sekolah sahabat Pada malam hari ini Sudah selesai Kita akan lanjutkan Best Talk malam lagi Dalam Pelajaran sekolah sahabat Yang lebih menarik Terima kasih Sudah bersama-sama Dengan kami Jemaat Pistat Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih